Sempat berstatusnya ketiga atau berada pada ketinggian 100 cm pada minggu sore kemarin, lalu bagaimana kondisi Bendung Katulampa pada saat ini? Sudah ada koresponden Metro TV Yudi Irawan di Bendung Katulampa Bogor. Yudi bagaimana dengan kondisi Bendung Katulampa di pagi hari ini? Ya, Febri dan Gemah dan juga Komisinya Metro TV. Saat ini saya berada di Bendung Katulampa, kota Bogor. Dimana pada pagi ini tinggi muka air Kali Ciriwung sudah kembali kepada status normal atau dengan ketinggian 40 cm, Febri dan Gemah. Dan sebelumnya tinggi muka air Kali Ciriwung ini sempat menyentuh angka 100 cm pada minggu petang kemarin, Febri dan Gemah. Ya, Yudi lalu bagaimana dengan perkiraan cuaca pada hari ini? Apakah akan kembali dihandang dengan hujan di Bogor? Ya, menurut petugas Bendung Katulampa di sini, mereka tetap melakukan koordinasi dengan pihak BMKG, dimana untuk minggu ke depan itu perlu diwaspadai adanya hujan dengan investasi yang tinggi di kawasan Puncak. Namun pagi ini kondisi cuaca di sekitar Bendung dan Puncak cenderung Bendung Tipis, Febri dan Gemah. Yudi dengan status Bendung Katulampa yang siaga tiga, apakah ada peringatan diberikan kepada masyarakat? Ya, perlu dihimbau kepada masyarakat yang berada di bantaran Kali Ciriwung tetap harus tetap waspada. Karena suatu waktu, tinggi muka air Kali Ciriwung ini bisa saja kembali saik, seiring dengan terjadinya yang tersisa sujan di kawasan Puncak. Begitu Febri. Oke, baik. Terima kasih atas informasi Anda, Yudi Irawan, langsung dari Bogor, Jawa Barat. Selamat kembali bertugas.